Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu setelah sekian lama berdiam diri tidak menanggapi berita hoax yang terjadi lewat sosial media akhirnya bunda sarweda speak up soal berita-berita hoax antara bunda dan putranya sebenarnya bunda berusaha untuk sabar-sabar berdiam diri pinamanya manusia punya batas kesebaran dijamin haters ini malah ngeluncak terus menerus menyerang akun sosial media bunda sarweda biar tidak menjadi berita yang simpang siur akhirnya bunda sarweda speak up lihat raut wajah sedih kecewa tapi berusaha tegar dan sabar di awal pernyataan sikap beliau mengatakan akhir-akhir ini muncul isu-isu atau berita-berita tentang dirinya dan juga veteran berita-berita itu tidak benar alias hoax semua itu berawal dari komentar para haters yang berusaha membangun sebuah opini dan dibuat seolah-olah itu nyata seolah-olah itu real olah-olah kalian hidup satu atap dengan bunda sarweda seolah-olah kalian itu setiap hari bersosialisasi dengan bunda sarwenda makan bareng bunda sarwenda minum bareng bunda sarwenda pokoknya kalian itu seolah-olah yang mahatau dan yang bikin ini menjadi sangat berbahaya hampir semua netizen yang membaca atau menonton video hoax tersebut malah ikut percaya padahal itu sudah jelas-jelas hoax dan tidak benar apakah semuanya itu adil untuk bunda sarwenda? tidak sama sekali kak bunda sarwenda ngomongin soal keadilan untuk bunda terlihat raut wajah sedih dari bunda sarwenda bunda sarwenda disini berusaha kuat, berusaha tegar tapi namanya manusia semua itu ada batasnya apalagi berita tentang bunda sarwenda dan juga onyo ini menyebar lewat sosmed nyebarannya sangat masif dan sangat cepat tanpa terkendali bahkan sehingga cepatnya bunda sarwenda ini tidak sempat untuk merespon atau membalas komentar yang jumlahnya puluh ribuan pilihkan tentang bunda sarwenda dan juga putranya bunda sarwenda mengaku saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada saat yang tepat maka bunda akan speak up sosial media adalah tempat untuk berkomentar tapi apakah para netizen ini memikirkan perasaan orang lain? kalian gak mikirin keluarganya bunda sarwenda? suami dari bunda sarwenda? anak-anak dari bunda sarwenda? keluarga besar bunda sarwenda? yang pasti ikut menonton atau membaca soal berita hoax apalagi sekarang ini Cici Talia sudah bisa membaca dengan jelas, dengan benar bayangkan pada saat bunda membaca komentar kalian ada anaknya disitu ada Cici Talia yang ikut membaca pasti Cici Talia ini ikutan trauma ikutan sedih apalagi Cici Talia anaknya sensitif belum lagi 5 minit sebentar lagi sudah pasti bisa membaca tulis dengan cepat karena anaknya ini pintar kalau Onyok sudah semakin kuat mentalnya tapi kasihan juga anak ini masih remaja tapi terus menerus untuk dibully di mana hati nurani kalian semoga kalian yang sudah jahat sama The Onsu keturunan kalian tidak mengalami hal yang dialami oleh The Onsu Family lanjut beli mengatakan coba deh kalian berada di posisi bunda belum tentu kalian itu kuat untuk menghadapinya ingat guys karma does exist apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai bunda sarwanda sempat meminta tolong memohon bahkan kepada kita semua untuk menghentikan kultur seperti ini musipin orang nyinyirin orang ngomongin orang menjatuhkan orang lain stop dan kata bunda kalian itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian tulis di sosial media sebelum kalian menulis kalian teliti dulu analisis dulu benar gak soal ini stop sebarkan hoax dan misinformasi karena dampaknya bisa sangat besar tidak hanya terhadap psikologis orang yang terkena hoax tersebut akan tetapi dampak bagi orang-orang di sekitarnya dan bagaimana bila itu terjadi dengan kamu ayo sama-sama kita saling jaga hashtagnya saling jaga agar kita bisa nyaman dan aman bersosial media dan kenyamanan bersosial media adalah tanggung jawab kita semua bunda lihat kami yang mengerti dan tahu realita the unsu family kalau haters hanya tahu sepenggal dari kamera tapi tidak tahu sesungguhnya ada komentar dari bapak aditya gumai hai saudara-saudaraku yang beragama islam jadi konteksnya pak aditya gumai ini memberikan saran atau nasihat kepada netizen yang beragama islam hai saudara-saudaraku yang beragama islam aku cuma mau mengingatkan di agama kita kalau kita membicarakan hal yang tidak benar tentang seseorang maka disebutnya fitah oh sepertinya tidak hanya di agama islam di semua agama pasti mengajarkan kebaikan kalau kita membicarakan hal buruk tentang orang lain dan itu memang benar maka itu disebut gibah kedua hal itu di agama kita sangat dilarang kecuali membicarakan hal buruk seseorang untuk kesaksian sebuah kasus hukum dalam pengadilan tapi kalau hanya sekedar menggosip gibah melalui mulut atau jari-jari kita di sosmed bahkan Allah tidak akan memaafkan perbuatan fitnah dan gibah sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita fitnah atau kita gibahi nah masalahnya apakah orang itu mau memaafkan kita kalau tidak mau memaafkan maka itu akan menjadi dosa yang harus ditebus di neraka dan berita baiknya bagi kita yang di fitnah atau di gibahi dosa-dosanya akan diambil dan ditimpakan kepada mereka yang memfitnah sekali komentar dari Pak Aditya Gumai dan pesan ini sepertinya tidak hanya dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam tapi kepada semuanya karena hal ini baik untuk mengingatkan agar tidak hibah atau memfitnah orang lain begitulah netizen kalau komen kadang tidak tidak menggunakan otak dan hati seakan-akan bunda sama ayah itu salah banget seakan-akan tidak pernah mengajarkan anak tetangga saja bukan dia dari sausmat sudah berspekulasi aneh-aneh mikir macam-macam padahal tidak begitu jatuhnya dosa maklum saja pun SDM rendah jadi tidak ada kerjaan selain Julie dan Soktau aku salah satu orang yang gak pernah percaya berita hoax mengenai Sarwendah dan anaknya biarpun di luar sana banyak yang menyebarkan berita palsu tapi aku yakin bunda Sarwendah gak kayak gitu karena kasih sayangnya ke veteran itu hanyalah kasih sayang ibu ke anak walaupun veteran bukan anak kandung kalau dari awal yang mengikuti keluarga di UNSU pasti tahu deh perjuangan mau dapetin veteran itu kayak gimana aku salah satu netizen yang mengikuti dari veteran jadi bintang tamu di brownies nyanyi dan viral kemudian lama-lama diadopsi jadi dari sana gak akan mungkin Sarwendah punya pola pikir begitu emang dasar netizen aja yang otaknya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di UNSU yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga di UNSU sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati